selamat datang berjumpa kembali di acara Gensindo Talk bersama saya Ajung Wirahmi nah teman-teman semua mungkin pada wondering nih pada penasaran apa sih Gensindo Talk jadi Gensindo Talk itu merupakan acara persembahan dari Sindonews yang menampilkan atau membahas yang menarik seputar apa ya teman-teman milenial gitu loh kekinian gitu ya so Gensindo Talk tempatnya oke hari ini saya tidak sendirian teman-teman semua saya ditemani oleh Fatim dari anggota Gensindo Talk dari anggota Gensindo Batch 15 saya akan invite terlebih dahulu Fatim untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini oke sebentar sambil menunggu Fatim teman-teman boleh seperti ya ada dari luar daerah kah luar pulau Jawa kah biasanya rame nih oke ini dia hai Fatim halo Kak Ajeng ini suara kami berdua aman ya mungkin teman-teman yang menyaksikan live IG kami bisa di mention aja kalau misalnya suaranya atau gambarnya ada yang kurang kurang apa ya kurang berkenan gitu gambarnya jadi boleh langsung aja oke Fatim tadi saya sudah memperkenalkan secara singkat gitu ya Fatim sepertinya boleh memperkenalkan diri sekaligus kita mau bahas apa nih sih Fatim pada sore hari ini silahkan halo teman-teman oke kali ini aku Fatim aku yang akan nemenin Kak Ajeng nih di Gensindo Talk kali ini aku Fatim dari UIN Jakarta aku merupakan anggota dari Gensindo Batch 15 salam kenal teman-teman oke di Gensindo Talk halo Fatim halo oke teman-teman di Gensindo Talk kali ini kita akan ngebahas tema yang sangat menarik nih Kak Ajeng yaitu mengenai milenial cerdas hidup jauh dari narkoba gitu teman-teman oke menarik banget temanya ya Fatim ya kenapa sih kita pilih tema tersebut mungkin Fatim bisa jelaskan sedikit backgroundnya oke nah tema ini sangat penting ya teman-teman ya apalagi buat kita dari generasi muda yang nantinya akan meneruskan tonggak perjuangan bangsa kita nih apalagi apalagi nih ya menurut data dari Cominfo dan BNN 82,4% generasi muda berusia 15-25 tahun ternyata merupakan pengguna narkoba maaf nah dari presentasi tersebut 47,1% diantaranya merupakan pengedar dan 31,4% diantaranya merupakan kurir dari pengedaran narkoba sementara itu teman-teman KPAI yaitu merupakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan 17,8% penghuni LPKA yaitu lembaga pembina khusus anak ternyata merupakan merupakan anak-anak yang tersandung pidana narkotika seperti itu teman-teman akan dari itu ya oke mungkin cukup ya kita menjelaskan ini sudah ada bergabung nih bersama kita semua pada sore hari ini narasumber kita yang tentunya kece banget nih ya Fatim ya tadi kita akan membahas milenial cerdas hidup jauh dari narkoba tentunya ada narasumber yang berkompeten gitu yang kita undang pada sore hari ini ada Mas Doni Haryanto SS dari DPP Forum Anti Penyalahgunaan Napsa Indonesia atau FORZA halo Mas Doni selamat sore halo sore Mbak Ajeng ada Fatim halo Mas halo ini kabarnya Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabarnya Mas, sehat? sehat Alhamdulillah luar biasa nih akhir pekan menjelang weekend nih pembahasannya ringan tapi serius wah ringan tapi serius tuh gimana oke langsung aja oke langsung aja tadi sudah dipaparkan sedikit backgroundnya ya Mas Doni terkait dengan apa sih yang mau kita bahas pada sore hari ini yang memang concern sama teman-teman milenial ya karena memang disini teman-teman kita yang menyaksikan juga mostly teman-teman muda gitu milenial jadi pembahasan ini tentunya sangat relevan untuk kita semua oke pertanyaan pertama Mas Doni yang mungkin dasar ya yang juga teman-teman ketahui ya teman-teman wajib ketahui nih sebenarnya apa sih itu Mas Doni definisi narkoba dan juga jenis-jenisnya supaya teman-teman tahu dulu nih basicnya tuh seperti apa silahkan Mas Doni narkoba ya ya Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan untuk teman-teman senusantara, se-Indonesia di hari Jumat di akhir pekan ini kalau yang kerjaan ini besok semangat nih besok weekend soalnya pikirannya udah di rumah ya sorry-sorry gini ya iya jadi terima kasih sebelumnya dari Mbak Ajeng dari Fatim Fatim ya dari Fatim ya dari anggota Sindu Gen Gen Sindu Gen Sindu sorry B15 ya dan Sindonyus juga yang sudah mau sharing nih sore hari ini tentang narkotika ya apa sih narkotika tuh gimana gitu ya kalau kadang-kadang tuh anak-anak muda apa sih gitu kan ini berat banget bahasannya gitu tapi mudah-mudahan insya Allah sore ini gak ada ini ya gak ada apa gak ada yang berat-berat ya karena kasihan kalau berat-berat gitu nah terima kasih iya yang ngeteng-ngeteng betul yang ngeteng-ngeteng aja ya jadi perkenalkan nama saya Doni Doni Haryanto dari DPP Forum Anti Penyalah Gunan Nabzah apa sih atau bisa biasa teman-teman di kampus-kampus tuh nyebutnya tuh Forza gitu nah kalau bicara narkotika sebenarnya gini Mbak Ajeng dan Fatim kalau narkotika itu kan menurut undang-undang ya sesuatu yang dari tanaman atau sejenis atau dari zat-zat zat-zat lainnya yang dimodifikasi yang menimbulkan halusinasi sorry halusinogen depresan dan stimulan kayak gitu jadi semua yang menyebabkan tentang adiksi atau ketergantungan pasti itu masuknya di narkotika gitu dan narkotika juga ada golongannya nih gitu kayak ada sejenis ganja ada sabu-sabu mungkin sering lah ya didengar ya di berita-berita di sindo apalagi kan banyak nih berita-berita update juga nih gitu apa sindo nih banyak banyak banget nih tentang informasi tentang perkembangan-perkembangan yang update yang ini berguna sebenarnya buat teman-teman milenial gitu nah karena banyak yang gak tau juga bahwa ada namanya ganja sintetis tembakau sintetis terus ada namanya sabu-sabu jadi narkotika itu sebenarnya di sebagian sisi itu tidak dilarang tapi penyelagunannya yang dilarang seperti itu jadi misalnya contoh kecil Mbak Ajeng sakit kepala nih gitu nah sakit kepala butuh butuh obatnya itu kan cuma satu misalnya ya dosisnya tapi ini diminum sampai 10 gitu contoh kecilnya berarti kan ada apa ada ketidak sesuaian gitu ya nah itu disitulah yang kita apa kita jadikan isu kenapa sih jadinya namanya forum anti penyalahgunaan nabsa gitu karena mungkin kalau teman-teman tau atau teman-teman apa teman-teman juga paham kalau anak cowok tuh kan ada yang namanya dihitan ya dihitan tuh kalau ini kan kalau tumbuh dewasa nah itu kan sebenarnya juga penggunaan morfin penggunaan obat itu kan zat-zat zat-zat yang memang memang diizinkan oleh permen case gitu tapi disini ada penyalahgunaan gitu ada yang dipakai dengan tidak semestinya gitu sih garis besarnya seperti itu dan terbagi dari beberapa jenis ada yang dari tanaman ada yang dari sintetis ada yang dari bahan-bahan kimia yang kemudian dimix begitu Mbak Ajeng baik menarik sekali nih ya menarik sekali tapi kayak lagi jangan teriustri selamat teman-teman karena ini keren Mas Doni ya Tanya mantap oke untuk teman-teman semua kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya Fatim ya atau sharing penasaran gitu sama apa tadi yang disampaikan sama Mas Doni bisa langsung tulis tulis di kolom komentar nanti akan dijawab langsung oleh Mas Doni oke Fatim mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Mas untuk Mas Doni oke Mas Doni barusan udah melaparkan apa itu definisi dari narkoba terus kemudian apa aja yang udah masuk ke dalam kategori narkotika dan efek penggunaannya ya Mas Doni ya kemudian apa sih titutan pidana dari penyalah gunaan narkoba ini ini perlu banget di garis bawah ya teman-teman nih setuju banget sama Fatim teman-teman harus tahu gitu Mas pidana seperti apa iya ini pertanyaannya agak-agak gimana gitu ya tapi emang harus dipaparkan gitu ya jadi jadi apa sayangnya juga kadang-kadang banyak yang banyak yang apa banyak yang abai ya tentang tentang hal tersebut gitu jadi kalau bicara tentang narkotika kita berpatokan mengacu pasti dengan undang-undang ya Mbak Ajeng ya dan Mbak Fatim ya gitu karena di negara kita ini bukan kebanyakan aturan tapi banyak aturan yang untuk kebaikan kayak gitu jadi di negara kita ini ada yang namanya dasarnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 nah undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini mengatur tentang bagaimana penggunaan narkotika bagaimana kadar-kadar penyalahgunaannya dan bagaimana ambang batas yang boleh dimiliki seseorang gitu itu berpengaruh sama tuntutan hukumnya nah satu sih satu yang paling kita harus garis bawahi bahwa setiap penyimpanan atau setiap penggunaan narkotika pasti ada hukum pidananya gitu baik itu yang satu gram dua gram tiga gram dan sebagainya gitu tapi ada yang namanya batas ambang sema sema itu penggunaan yang diizinkan jadi kalau di atas itu tuh ya mohon maaf jatohnya sebagai pengedar artinya ikut menjual belikan gitu kan ikut menjual di sosial media karena kan banyak nih mbak Jeng yang forza tangan itu teman-teman yang salah pergaulan ya kita bilangnya ya yang salah pergaulannya berjualan di sosial media mereka berjualan di teman-teman sekitar mereka nah ini yang bahaya karena kalau bicaranya pengguna berarti nanti arahnya adalah ke assessment untuk direhabilitasi gitu di bawah lima gram gitu mbak Jeng nah jadi satu hal seberapapun kejahatan narkotika entah itu mohon maaf ya kita menggunakan atau kita coba-coba atau kita memakai barang tersebut ya ujungnya tetap nanti ada perhitungan hukumnya gitu baik oke oke saya menyambung dikit tadi yang Mas Doni katakan bahwa salah pergaulan gitu ya Mas tapi memang disitu kan kalau misalnya kita lihat memang remaja apa ya porsinya gitu banyak juga mungkin lebih banyak gitu ya yang menyalahgunakan narkotika nah mengapa menurut Mas Doni sendiri dari Forza gitu ya mengapa remaja rentan gitu terkena atau terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan mungkin edukasi seperti apa yang harusnya diberikan kepada mereka Mas model edukasi supaya ya supaya tidak terjerumus ke dalam hal tersebut dan juga mungkin ada imbauan-imbauan lain yang diberikan gitu nah ini menarik nih bahasanya nih bahasanya apa sorry pertanyaannya pertanyaannya kenapa sih narkotika itu gak habis-habis gitu ya tiap hari ada aja kasusnya ya tiap hari ada aja yang terjerumus gitu kan berarti kan bikin capek bikin capek pemerintah kan kayak gitu ya bikin capek aparat institus yang lain gitu nah disini sebenarnya ada satu hal nih Mbak Ajeng sama Mbak Fatim dan mungkin buat teman-teman yang hari ini nonton kita nih kadang-kadang abai sama yang namanya satu yaitu banyaknya waktu luang yang pertama dan kedua banyaknya pengaruh negatif dari luar terutama sih kenapa sih gampang banget anak-anak kita nih mungkin beberapa hari ini malah ada yang pelajar ya banyak banget kasus-kasus pelajar dari SMP SMA bahkan terakhir tuh kita juga nah kaget tuh Mbak Ajeng pelajar SD pelajar SD ini pelajar SD ini udah udah mulai mencoba-coba gitu walaupun memang bahasanya tuh masih apa ya masih coba-coba gimana sih kecil gitu kan tapi kan ini awal-awal pembukanya nih untuk mereka juga mencoba yang lebih tinggi gitu nah pertama biasanya salah pergaulan artinya salah masuk ke sirkel pertemanan nih Mbak Ajeng gitu salah masuk ke sirkel pertemanan yang kurang sehat akhirnya terpapar halo Pak Doni Pak Fatim oke lanjut silahkan ya sudah-sudah maaf aman iya jadi jadi banyak banyak sekali banyak sekali teman-teman kita nih yang mungkin ya bisa dibilang pertama salah bergaul kedua banyaknya waktu luang yang gak diunakan dengan semestinya gitu jadi jadi kenapa sih kalau apa sindo sindo tadi ada apa sindogen ya yang tadi yang gen sindo nah ini sebenarnya bisa jadi kumpulan yang baik nih buat mengawali teman-teman yang ya biasanya gak ada kesibukan gak ada kegiatan banyak waktu kosong nah sebenarnya sebenarnya bercanda kesannya ya kesannya bercanda gabut gitu ya nah tapi dari gabut itu nih yang bahaya dari gabut itu tuh bisa langsung kita tuh apa coba-coba ke persirkel yang salah dan akhirnya kebablasan kayak gitu banyak kok teman-teman yang di luar sana nih yang kasihan kenapa karena tadi awalnya gak tahu gitu kan awalnya gak tahu gak apa gak paham hukumannya berapa banyak sih terus kan saya cuma pakai sedikit nah inilah yang harus kita apa kita educate gitu ke teman-teman dan yang pasti satu banyakin waktu luang eh sorry banyakin waktu yang kosong ini untuk kegiatan-kegiatan positif dan berkomunitas dengan teman-teman yang baik kayak gitu oke menarik sekali jadi jadi kalau misalnya gabut jangan justru apa lari gitu ya mas lari ke pergaulan-pergaulan yang karena kan sekarang enak banget sih lo gabut sih lo gabut gitu kayak nah nah justru gabut itu yang harus di diantisipasi nih supaya tidak macem-macem nih cari yang positif gitu ya Pak Tif gimana nih dari mahasiswa di kampus ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman dari teman-teman mahasiswa ya khususnya itu mungkin bisa ikut ke UKM UKM itu sangat bermanfaat loh teman-teman daripada kita harus jadi mahasiswa kupu-kupu nih kalau ada istilah nih mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang pulang gitu doang ujung-ujungnya gabut dan takutnya malah nanti akan terseret ke hal-hal yang negatif gitu teman-teman betul mungkin aku nanya apa sih yang dilakukan dari pihak DPP Forza atau BNN atau yang lainnya ya itu yang udah dilakuin itu apa aja sih untuk teman-teman mahasiswa khususnya edukasi mungkin ya iya edukasinya apa aja gitu yang sudah dilakukan gitu mas rotu sekolah-sekolah atau bentuk edukasinya melalui sosmed atau seperti apa mas iya thank you pertanyaannya Fatim dan Mbak Ajeng ya kalau untuk Forza sendiri kan dari 2016 kita berjalan Alhamdulillah sampai sekarang dan kita di 2018 kalau gak salah penghargaan dari Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil waktu itu tentang apa penghargaan organisasi kemudaan waktu itu karena berkaitan Forza ada di Jawa Barat DPP-nya makanya waktu itu disekankan oleh Pak Gubernur seperti itu dan Alhamdulillah juga waktu itu ya sempat kita memang ada namanya komunitas yang beririsan dengan narkotika mungkin kan ada pro dan kontra ya gitu tapi kita coba pelan-pelan kita masuk dan akhirnya kita buat anggota-anggota kita ada di Satgas Narkotika kampus-kampus sejabur detabek kayak gitu dan mereka yang dan mereka yang iya dan mereka juga menularkan hal-hal baik ke apa junior-juniornya di bawah gitu Mbak Ajeng dan gak itu aja kita juga ada Departemen Pemberdayaan Masyarakat yang mana tugasnya ini tugasnya agak berat nih Departemen Pemberdayaan Masyarakat karena menggali potensi dan minat teman-teman anggota nih Mbak Ajeng gitu ada yang jadi ada yang jadi fotografer broadcaster gitu-gitu nah semaksimal mungkin dengan jaringan yang ada kita coba upayakan untuk mengakomodir tersebut gitu karena tadi seperti yang saya bilang di awal banyak teman-teman yang tidak bisa apa ya tidak bisa tersalurkan nih hobinya nih nah ini kan bahaya nih sebenarnya sebenarnya permasalahannya sepel ya tadi kata-kata gabuti itu sebenarnya bisa jadi bumerang loh bisa jadi bumerang iya kita mungkin nganggepnya biasa gitu kan tapi karena gabut terus akhirnya tiap hari terus tiap bulan yaudah begini-gini aja akhirnya cari kesempatan yang lebih menantang nah gitu Mbak Ajeng kita juga sudah sosialisasi sampai sekolah dasar loh sampai bawah gitu kan karena di Forza juga kita juga terapkan yang namanya seperti getuk tular gitu ke teman-teman yang di bawahnya jadi penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan itu bukan dari kita-kita lagi tapi dari teman-teman sendiri yang memang sudah mendapatkan pendidikan untuk penyuluhan dari Forza gitu iya betul iya betul apalagi sekarang yang saya lihat di era teknologi yang sangat-sangat masif ini gitu ya dan diiringi ya mas ya dengan juga kemampuan anak-anak muda untuk main internet dan lain sebagainya yang kita gak tahu gitu dapet barang itu dari mana gitu bisa dari teknologi juga bisa juga bisa dari sosmed juga bisa andil gitu ya dalam mendapatkan barang-barang tersebut gitu jadi edukasinya harus semakin digencarkan lagi ya mas ya gampang banget sekarang teman-teman silahkan teman-teman yang mau yang mau sharing yang mau sharing boleh-boleh nanti kita discuss aja ya kan yang gak boleh yang berat-berat nih jadi kita ngobrolnya dua arah kan besok mau weekend ya mas maksudnya kita weekend-berat-berat gitu oke tapi saya salut-salut-salut sama teman-teman salam-salam juga ya sama teman-teman yang dari Gensindo tadi ya gitu ya tapi mungkin kedepanan bisa kolaborasi bareng gitu amin siap masih nunggu teman-teman yang mau bertanya saya juga ada pertanyaan lagi nih mas boleh-boleh kalau apa sih yang harus dilakukan seseorang gitu remaja saat mendapatkan gitu ya rekannya tuh ternyata adalah seorang pengguna atau bahkan pengedar dan bahkan karena dia gak tau nih aduh gue harus ngadu kemana ya gue harus melakukan apa ya gitu apa yang seharusnya dilakukan oleh si orang ini mas si remaja ini gitu yang terjebak itu aja di antara lingkungan yang tidak baik nih iya yang pertama yang pertama yang harus diwaspadai adalah ketika kita mendapati teman kita mungkin yang paling pertama banget kita jaga jarak dulu sama dia jaga jarak dulu sama dia jangan sampai kita juga ikut iya oke gimana suara iya aman oke sinyalnya aman aman yang kurang baik mohon maaf bisa dilanjut saja mas iya iya jadi apa namanya tadi ketika kita mendapati ada kawan-kawan kita di sekitar kita yang memang terpapar saya bilang terpapar ya bukan terpapar terpapar penyalahguna narkotika yang pertama kalau kita kita coba masuk ke ngomong berdua mungkin ya empat mata bahwa kalau memang kita bisa educate disitu kita bilang bahwa ini ada ininya loh ada apa ada beberapa ancaman hukum dan segala macam dan yang terakhir mungkin yang paling ampuh tuh bahas tentang orang tua mbak karena yang udah-udah di lapangan tuh kita tuh mendapati bahwa kalau mereka kita kasih tau bahwa nanti orang tua akan jadi susah orang tua akan jadi apa akan jadi kerepotan gara-gara ulah mereka ini masih ampuh lah Alhamdulillah sampai sekarang tapi beberapa ya mungkin agak bandel ya gitu jadi jadi apa namanya kondisinya kalau memang kita tidak bisa educate di tempat gitu nah nanti coba bisa discuss sama Forza juga bagaimana nih baiknya atau mau coba kerehabilitasi kalau memang dia sadar bahwa dia terpapar dan dia mau berubah atau mungkin yaudah disampaikan ke kami terus nanti coba kita yang kasih tau gitu kita lebih kekeluargaan sih mbak Aja karena kita kan peduli sama korban ya gitu yang bahaya kan korban gitu karena mereka kalau yang udah-udah sih user itu kalau kita kerasin malah lebih keras mereka makanya kita harus persuasi kita harus pelan-pelan gitu mudah-mudahan jangan sampai terjerumus lebih dalam yang akhirnya rehabilitasinya menjadi besar gitu menjadi panjang jaraknya harus direhabnya gitu mbak Aja tapi malah kebanyakan pengguna-pengguna narkoba ini pengguna-pengguna orang-orang yang terpapar oleh narkotika ini kebanyakan itu malah mereka yang bermasalah dengan keluarganya atau karena mereka itu kurang perhatian dari keluarganya dari orang tua gitu makanya narkoba ini sebagai apa ya ajang pelarian ataupun sebagai ajang dimana mereka itu mencari perhatian dari orang-orang terdekat agar dia itu bisa mendapatkan perhatian khusus seperti itu kalau kasusnya seperti ini DPP Volzai itu bagaimana sih Mas Doni untuk menyikapinya itu aja sih iya iya benar Mbak Fatim kalau kita boleh yang basicnya latar belakangnya dari mungkin keluarga yang kurang harmonis gitu ya atau dari apa kondisi cara orang tua treatment ke anak gitu biasanya orang-orang yang keras nih yang orang tuanya agak keras agak strict gitu kan terus kitanya tuh gak terima gitu loh kitanya bukan gak terima ya apa sih namanya kurang-kurang bisa merespon gitu jadinya larinya ke arah hal tersebut jadi kalau untuk case yang seperti ini memang itu tadi kenapa di kenapa tadi saya bilang di awal banyaknya waktu luang itu yang pertama kedua mungkin tadi yang Mbak Fatim bilang di rumah ini gak kondusif gitu ya gak kondusif gak gak apa gak bisa mengekspresikan apa yang dia mau gitu nah makanya kita di Forza juga di basecamp kita itu kita ada kan tuh bulanan ada pelatihan fotografi ada pelatihan O2B announcer begitu-begitu jadi lebih ke gimana caranya narik minat dan bakat mereka gitu karena kita percaya Mbak Ajeng semua millennial semua anak muda kayak Mbak Fatim Mbak Ajeng pasti punya potensi pasti punya potensi dan teman-teman di luar sana apapun lah itu walaupun tadi yang namanya gabut apa segala macam pasti punya potensi deh gitu ya bahkan gabut aja kan kemarin membantu pemerintah ya dengan kita gak kemana-mana ya kayak gitu jadi yang kayak gitu-gitu yang kayak gitu-gitu tetep kita rangkul dan kita berikan pemahaman bahwa kalau memang di rumah itu tidak kondusif atau ada yang mau ditanyakan monggo boleh main-main ke kita kita sharing tanya jauh daripada masuk ke komunitas yang tadi yang tidak diharapkan akhirnya terjerumus gitu itu ada yang tanya tuh Mas Donny base campnya dimana dan juga mungkin ada nomor yang bisa dihubungi dari Forza sendiri atau medsosnya apa platformnya dimana aja gitu supaya teman-teman juga bisa tahu base camp kita kebetulan ada di Jakarta Selatan dan ada di ini gitu kalau di Kota Bekasi ada di apa di daerah Rawalumbu ada di Jembatan 3 nanti di sosmednya bisa di DPP Forza Indonesia DPP underscore Forza Indonesia nanti boleh dicet-chat di DM kalau teman-teman yang mau berkunjung dan ada di Jakarta Selatan ada di Tanjung Barat gitu salam dari Bekasi Instagramnya Instagramnya DPP DPP Forza DPP underscore Forza Indonesia gitu salam juga dari Tulung Agung wow jauh-jauh terima kasih sudah menyaksikan live ini oke teman-teman mungkin ada pertanyaan lain untuk Mas Doni silahkan tadi saya tertarik banget tuh dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan sama teman-teman di Forza ya Mas ya untuk teman-teman muda gitu nah itu rutin dilakukan Mas atau ada jadwal tertentu atau sesuai permintaan atau seperti apa tuh Mas sepertinya sinyanya agak jelas nih Kak Ajin Mas Doni ya oke menarik banget ya Fatim iya bener-bener berarti kalau mungkin teman-teman yang mungkin gue kurang srek nih sama UKM-UKM yang disediakan sama universitas kita gitu kalian bisa aja digabung ke DPP Forza Indonesia yang disitu bener-bener nah disana disana kan udah dijelaskan tadi ya banyak pelatihan-pelatihan yang menarik dan kekininya tentunya betul pastinya anti-gabut ya Mas Doni iya lah jangan sampai gabut loh jangan sampai betul karena remaja kan milenial tuh udah waktunya sangat harusnya sangat berkreatifitas sangat tinggi ya jadi banyak hal yang bisa dilakukan Mas Doni tadi pertanyaan saya yang sebelumnya itu pelatihan-pelatihan seperti itu apakah memang dilakukan secara intens terjatual atau sesuai permintaan atau seperti apa Mas? biasanya kalau pelatihan tuh ada di satu bulan sekali Mbak Ajeng jadi itu temanya seperti apa? iya ini kan kemarin sempat covid ya dua tahun ya kita ya habis-hati-hati kita tuh gak ada gak bisa berkegiatan di luar lalu kemarin sempat kita alihkan ke hybrid ya zoom gitu kan ada sebagian yang ada di lokasi ada sebagian juga di zoom Alhamdulillah kemarin juga kita adakan zoom tentang kebangsaan juga gitu karena bicara narkotika itu kan gak bisa parsial ya satu-satu karena di situ juga apa ya mungkin kalau bisa di bilang sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui gitu jadi kita tanamkan juga tentang tentang kebangsaan gitu kan tanamkan juga tentang narkotikanya karena ini kaitannya arat nih bajang gitu antara penyalahgunaan karena itu kan yang diajar kan generasi bangsa nih gitu jadi kebangsaannya juga akhirnya kita kita berikan apa kesempatan untuk bisa mereka merenungi gitu loh karena kan anak-anak muda sekarang kan rata-rata apalnya lagu-lagu sekarang ya lagu-lagu sejarah-sejarah agak-agak lupa gitu kan kayak gitu dan kalau sekarang mungkin kita udah berjalan kemarin hampir dua atau tiga kali habis pandemi ini kita akan segera running juga nanti pelatihan-pelatihan untuk penyuluh narkoba yang pertama gitu offline ya teman-teman mahasiswa offline ya offline nanti nanti kita sharing gitu itu rencangannya mau kemana aja tuh mas itu nanti kita adakan di satu tempat yang pasti di Jakarta ya untuk pertama itu nanti kita akan penyuluhan kalau di kita berarti namanya TOT gitu training of trainer training of trainer untuk penyuluhan narkotika gitu jadi teman-teman satgas kan di kampus ini ada yang namanya satgas anti-narkotika nih tapi beda-beda namanya ya bener ya itu bagian bagian dari apa bagian dari UKM sebenarnya tapi kadang-kadang eksternal kadang-kadang internal gitu nah itu itu bagian dari anggota-anggota kita juga yang memang kita didik untuk bisa turun ke teman-teman yang lain gitu mbak Ajang oke baik oke kalau kerjasama dengan sekolah sendiri seperti apa mas ini kan tadi kita melihat ada gerakan dari mahasiswa ya tadi anti-narkoba dan lain-lain kalau sama kerjasama dengan sekolah itu seperti apa mas karena kan pengedarannya juga maksudnya penyalahgunanya juga sampai apa menyasar para siswa itu seperti apa mas kalau untuk ke sekolah ada edukasi secara rutin atau ada kerjasama khusus dengan sekolah atau seperti apa iya kalau untuk sekolah betul mbak Ajang tadi mbak Ajang bilang kita biasanya tuh sering sering silaturami sama sekolah tuh di MPLS biasanya ya kan kalau sekarang MPLS namanya ya kayak MOS gitu ya kalau dulu jaman jaman mbak Ajang tadi ya MOS jadi kalau jaman-jaman saya sama mbak Ajang mungkin namanya MOS gitu kalau sekarang MPLS jadi kita silaturami di 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 momen itu dan gak gak jarang juga kadang-kadang ada satu momentum tertentu tematik misal ada sumpah pemuda dan segala macem itu juga kita memberikan penyuluhan dan penyuluhan dari kita tuh gak yang kita ngajak gini kita kadang-kadang ter terkooptasi sama namanya penyuluhan itu harus ngerti obatnya ini 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 kayak gitu nah ini yang kadang-kadang terjadi miskomunikasi di bawah karena kadang-kadang ini bukan kadang-kadang orang Indonesia ini apalagi anak-anak mudanya ketika dikasih tau ini malah malah dijalanin gitu loh mbak gitu loh ketika dikasih tau malah dia mencoba nah malah penasaran jadi kita lebih mengedepankan edukasi bahwa ini dilarang gitu dan ini jangan sampai dicoba walaupun sedikit gitu nah edukasi ini kan ya mungkin pemerintah sudah maksimal lah BNN kepolisian udah maksimal turun-turun di sekolah-sekolah tapi tetap jumlah mereka terbatas jumlah teman-teman BNN juga terbatas yang artinya kita harus bantu dari sisi anak muda yang memang masih peduli sama bangsanya sendiri ya kita juga harus turun gitu itu yang kita tanamkan ke teman-teman Forza yang di kampus dan di sekolah-sekolah gitu mbak Ajang mantap Fatim gimana ini ada ada pertanyaan nih mas ini ada Bang Doni mau ikut bagian dari Forza dong ini ada opreknya apa gimana ya oprek atau bisa langsung join aja atau ada joinnya gimana terlebih dahulu atau gimana untuk teman-teman yang ingin gabung mas Doni kalau kalau Forza ini Forza ini ada periode pengurusannya jadi ada satu periode itu ada di tiga tahun tapi untuk di kampus-kampus biasanya kita sudah yang teman-teman mungkin yang masih mahasiswa nanti coba koordinasi ke kampusnya ada gak UKM antinarkotikanya dan biasanya kita kalau di Jabodetabek hampir sudah bekerja sama juga dengan mereka-mereka begitu nanti bisa ditanyain kesalah gitu karena kan setiap daerah setiap daerah beda-beda itu menjawabnya baik banyak banget nih banyak banget nih yang mau gabung mantap mantap banget nih semoga bisa membantu teman-teman yang saat ini masih apa ya amin terdiri ada gitu ya di di masa-masa kelam ya gitu jadi bisa membantu teman-teman gitu ya supaya bisa bangkit amin oke ini banyak banget sebenarnya pertanyaan yang dari saya pribadi mungkin Fatim juga masih banyak pertanyaan tapi berhubung waktu kita sudah sudah hampir habis Mas Doni jadi mungkin Mas Doni bisa kasih highlight atau closing statement dari pembahasan kita pada hari ini Mas iya kalau terima kasih Mbak Ajeng dan Fatim eh Fatim ya dari dari Forza saya mewakili Forum Anti Penyalah Gunan Namza Indonesia kita anak muda itu usia produktif jangan sampai terpapar sama yang namanya narkotika entah itu obat-obatan yang disalahgunakan entah itu tanaman-tanaman yang memang sengaja di di kemas dan dibudidayakan untuk itu jadi gini kalau sudah kena sekali itu gak ada lagi yang namanya kita kembali ke seperti semula otak kita gitu jadi kalau mungkin Mbak Ajeng dan Fatim tahu kalau sarang burung apa sarang burung eh sorry sarang madu itu kan lebah itu kan bulung-bulung gitu ya anggap itu otak kita nah saya pernah belajar waktu itu ketika sudah terpapar apalagi sampai sakau sampai edik kayak gitu itu otak kita tuh seperti kayak gitu ada beberapa apa kerusakan-kerusakan yang memang itu tidak bisa kembali lagi seperti semula nah itu yang bahaya dari motorik dari semua yang mungkin kita gak gunakan kita bisa pinter harusnya bisa cepet gelap cepet bisa bisa ngerjain multitasking segala macam nah itu akhirnya tidak bisa lagi gitu dan jadi lemot kata-kata orang anak muda sekarang jadi lemot dan anak muda sekarang saya yakin banyak yang sudah kreatif juga banyak informasi tentang bahaya-bahaya narkotika cuma mungkin satu yang saya harus tekankan disini jangan sampai salah injek circle nah gitu ketika sekali ketika sekali salah injek circle akhirnya kita mau angkat dari circle tersebut kita gak enak kadang-kadang kan nah akhirnya mau gak mau terpaksa kita ngikutin circle yang udah kita salah injek tersebut gitu dan itu yang sudah terjadi yang udah-udah maksudnya yang terjadi di Forza itu seperti itu dan sayangin orang tua kita karena kalau udah kalau udah urusan dengan narkotika pasti ujungnya ke orang tua deh gitu sebelum mencoba lihat muka bapak ibu dulu ya teman-teman iya oke gitu mbak aja kurang lebih bijak dalam segala hal termasuk dan terutama dalam bergaul ya mas Doni bener-bener circle circle menemukan oke baik terima kasih banyak mas Doni atas waktunya mas Doni Haryanto di PP Forum Anti Penyalah Gunahan Nafsa Indonesia atau Forza terima kasih sudah bergabung dan juga sharing bersama kita semua pada sore hari ini mantap sekali ya Fatim banyak sekali ilmu yang diberikan sama mas Doni sharing-sharing menjelang weekend untuk teman-teman semua terima kasih mas Doni sampai ketemu di lain kesempatan oke terima kasih sama-sama Fatim terima kasih juga sudah menemani saya untuk memandu acara Gensinotok hari ini selamat teman-teman yang sudah bergabung berakhir pekan terima kasih sudah bergabung di acara Gensinotok kali ini sampai berjumpa di edisi selanjutnya sampai jumpa selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati